Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk selamat kembali di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Selamat kebahagiaan, ngejalanin hubungan dengan seseorang Pastinya banyak sekali hal-hal yang sudah dilewati Terlebih dia adalah mungkin adalah belahan jiwa kamu Mungkin dia adalah twin flame kamu Seseorang yang memang benar-benar sudah menemani kamu Sampai dengan saat ini Bagaimana untuk energinya dia? Apakah dia benaran sayang sama kamu? Apakah ada sebuah perasaan khusus yang ingin dia ungkapkan kepada saat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya Bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini Di dalam sebuah relung hati dia yang terdalam Kata hati apa yang ingin dia sampaikan kepada diri kamu Apakah ada sesuatu hal yang dia pikirkan Jika perlu sahabat kebahagiaan Sebut nama dia dalam hati kamu Sebut nama dia di dalam hati kamu Panggil nama dia di dalam hati kamu Seseorang yang terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan Kevin tarik energinya Kita tarik bersama-sama Ini Kevin pakai kartu soul mirror oracle ya Untuk melihat refleksi apa Yang ada di dalam benaknya Terutama dalam perasaannya Apakah ada sesuatu hal yang Benar-benar dia rasakan tentang kamu Apakah ada sebuah pertanda Dari perasaan cintanya Kita akan cek untuk kartu yang pertama Kartunya adalah Oke sahabat kebahagiaan Ada sesuatu hal yang ingin dia ekspresikan Terhadap perasaan ini Walaupun terkadang orang ini memang Kesulitan ya Menyampaikan bahasa perasaan Mungkin dia adalah divine maskulin Atau mungkin juga dia adalah divine feminine yang Pada dasarnya memang sudah melewati Banyak sekali permasalahan di dalam hidup dan juga trauma Di masa lalu Sehingga ekspresi perasaan cintanya itu Sulit untuk terucapkan Tapi Kevin melihat akan ada sebuah kejutan Di dalam benaknya dia kepada diri kamu Bahwa tiba-tiba Orang ini Datang kepada diri kamu Menyampaikan segenap perasaan Yang membuat kamu bertanya-tanya Kok tumben ya dia bisa kayak gini Ada apa dengan diri dia Ini hanya segedar Pengen Mengekspresikan Apa yang dia rasa selama ini Kepada selalu kebahagiaan Hubungan kamu sama dia Akan semakin Serius Dan keseriusan ini menandakan bahwa Dia membutuhkan kamu Orang yang kamu pikirkan Orang yang kamu rasakan di dalam hati ini Orang yang kamu rasakan di dalam perasaan kamu Yang terdalam Ingin mengekspresikan sesuatu Itu perasaannya Bahwa dia memang Serius sama kamu Ada sebuah keberuntungan Yang akan selama kebahagiaan dapatkan Dalam ekspresi cintanya kepada kamu Ternyata beberapa hari yang lalu Dia sempat merenungi Banyak hal Terutama tentang hubungan kita Apakah hubungan yang dia rendungkan disini Menyimbolkan bahwa Dia Pengen mengucapkan Mengatakan kata-kata Yang mungkin Bisa menjadikan kekuatan cinta bagi kamu Atau mungkin juga ada hal yang lain Nanti Kevin cek ya Menggunakan kartu kata hati oracle ini Untuk melihat apa sih perasanya dia yang terdalam Tapi kita cek dulu Dari signifikator energinya dia Untuk energi yang selanjutnya Oke Salah kebahagiaan Seseorang yang sedang kamu pikirkan Seseorang yang terkoneksi kuat dengan kamu Ada sesuatu hal yang dia renungkan Sepertinya dia sedang mengalami sebuah kesedihan Kartunya adalah tentang sebuah kesedihan Kevin melihat Rasa sepi Membuatnya sedih Takut kehilangan Membuat diri dia Don Dan Kevin juga melihat Ada sebuah perasaan rindu Yang dia rasa Yang datangnya ini dari Saudara Keluarga Entah ini orang tuanya dia Entah itu kakek Entah itu nenek Entah itu ibu Entah itu bapak Atau siapapun Dia sedang merindukan sosok itu Mungkin Orang yang dirindukan Sudah tidak ada di dunia ini Dia kayak ngerasa Kangen disitu Dan Ini yang membuat diri dia Terefleksi kepada kamu Dan kemudian dia kayak ngerasain bahwa Aku takut sendiri Apa jadinya aku Kalau Orang yang aku sayangi Meninggalkan dunia ini Ini yang membuat diri dia merenung Dan Mungkin Dia telah Atau mungkin juga Baru mengalami peristiwa Keluarganya dia Ada yang sakit Atau mungkin juga dia sendiri Habis sakit Dan kemudian sembuh Dan kemudian ada perasaan Yang membuat diri dia sedih Karena ini ada kartu Soul Mirror Oracle Yang merefleksikan tentang jiwa Kekembar kamu Atau mungkin juga refleksi Jiwa kamu dan dia Ini memang terhubung Dan Kevin melihat Kesedihan yang dia rasakan Datangnya itu memang dari Takut hidup sendiri Kesendirian Sepi Saat kemudian bisa lihat ya Simbolnya disini ada seseorang Yang sedang menangis Namun air matanya disini Digambarkan sebagai Simbol bunga Mengindikasi bahwa Ini sebenarnya adalah Air mata kebahagiaannya dia Karena berkaitan dari memori Orang-orang terdekatnya dia Memang memberikan sebuah memori Yang positif Namun kesedihan Dari rasa sepi ini Yang membuat diri dia berpikir bahwa Aku gak mau kehilangan siapapun saja Orang yang berbahagia Orang yang berbahagia Orang yang membahagiakanku Termasuk kamu Sahabat kebahagiaan Jangan meninggalkan dia Untuk saat ini Karena mungkin dia adalah Tin flame kamu Dia membutuhkan support system dari kamu Dia membutuhkan Sebuah pelukan dari diri Sahabat kebahagiaan Ekspresi cintanya dia Mengatakan bahwa Aku lagi sepi banget Aku lagi sendiri banget Aku lagi kosong banget Tolong pahami aku Aku ingin Kamu yang membahagiakan aku Dan Energy soulmate Ini kuat banget Di pembacanya Kevin Kau dan dia memang Terhubung sebagai Koneksi jiwa yang Memang sudah masuk ke dalam Perasaan yang terdalam Dia pun juga sama Dan bahkan Salah kebahagiaan Pernah mendengarkan cerita sedih Dari diri dia Secara langsung Atau banget Kamu pernah Melihat dia Menangis di depan mata kamu Entah dalam sambungan telepon Atau mungkin juga Bertemu secara langsung Siapapun dia Entah dia defend maskulin Atau dia defend feminim Sekalipun Dia pernah menangis Di depan mata kamu Itu adalah kejujurannya Itu adalah kejujuran Perasaannya dia Yang mengatakan Bahwa Dia sebenarnya Nyaman untuk Bercerita dengan kamu Termasuk menceritakan Tentang kesedihan ini Atau mungkin juga Ini merefleksikan Sebuah energi Di dalam waktu dekat ini Atau mungkin juga Sudah terjadi Dia akan bercerita Tentang sebuah kesedihan Dan sebagian Kamu harus siap Mendengarkan diri dia Karena orang ini Lagi ngerasain Sepi banget Sepi perasaannya Lalu untuk energi Yang selanjutnya Ternyata ini datangnya Dari inner child Sahabat kebahagiaan Kartunya adalah inner child Ya setiap orang Terkadang memiliki Inner childnya sendiri Apakah sudah bisa Berdamai dengan Inner childnya Atau tidak Dan Kevin lihat Kesedihan ini Terefleksikan Memang benar Dari keluarganya Entah itu ibu Entah itu bapak Entah itu nenek Entah itu kakek Orang terdekatnya dia Dikala dia masih kecil Dikala dia masih muda Men-support Mendukung Tapi orangnya Sudah gak ada di dunia Dan kemudian Ada sebuah perasaan Yang membuat diri dia Kangen akan sosok tersebut Lalu dia merenungi Seandainya aku kehilangan kamu Apa jadinya aku Apakah aku masih bisa Sekuat ini Karena aku masih butuh Orang yang benar-benar Bisa ngertiin aku Dia itu orangnya Manja loh Sahabat kebahagiaan Walaupun mungkin terlihat Cuek Keras kepala Mungkin terlihat Orangnya itu serampangan Mungkin terlihat Orangnya itu Kurang peduli Dengan lingkungan Atau apa Tapi sebenarnya Dalam relung hati Dia yang paling dalam Dia sebenarnya peduli Dia sebenarnya tahu Dan dia sebenarnya Memperhatikan Kenapa dia menjadi Orang yang tidak peduli Semacam itu Ini berkat Inner cell nya dia Dimana ketika dia masih muda Dia peduli akan sesuatu Namun tidak ada Sebuah ucapan Kata terima kasih Atau penghargaan Sehingga dia Dia kayak ngerasa Bahwa inner cell nya itu Mengatakan bahwa Apapun yang aku lakukan Ini semuanya Biasa-biasa aja Tidak ada sebuah pencapaian Tidak pernah dihargai Dan Kevin Lihat disini Perasaan yang Semacam ini tuh Membuat diri dia Terkadang mencari Sebuah validasi Entah itu mencari Validasi di dalam Sebuah hubungan Dia sering bikin Gara-gara Di dalam sebuah hubungan Tapi di dalam hatinya Dia mengatakan bahwa Aku tuh butuh Kamu Ini keras kepalanya dia Dalam bentuk inner cell nya Mungkin kamu sudah Memaklum itu Suatu kebahagiaan Yang aku adalah Soul mirror Bagi diri dia Lalu untuk energy Yang selanjutnya Suatu kebahagiaan kartunya Adalah komunikasi Oke Ada sebuah ekspresi Ada sebuah kesedihan Ada inner cell Dan disini ada komunikasi Bagi dikasih Orang ini akan menceritakan Banyak hal Terutama dengan Hal-hal yang mungkin Membuat saat kebahagiaan Ternyuh Atau terhanyut Terhadap perasaan ini Bahwa dia Menceritakan Cukup serius Tentang isi hatinya Hubungan kamu Dengan diri dia Bukan hanya Bisa berkomunikasi Secara verbal saja Bahkan Koneksi batin pun Sudah terhubung Satu sama lain Karena kalian tidak Kesulitan untuk Berkomunikasi Dengan kembaran jiwa Kamu disini Atau soulmate kamu Dan di antara Saat kebahagiaan Memang sudah terhubung Sebagai cinta Secara spiritual Kalau kamu memang Sudah terhubung Secara cinta Secara spiritual Dengan diri dia Maka yang terbaik adalah Aku mendoakanmu Aku merasakan Perasaanmu yang terdalam Aku percaya Ketenangan batin Akan hadir Untukmu Dan untuk kita Semoga kamu Dilindungi Karena Kevin melihat Perasaannya dia itu Lagi resah banget Ada sesuatu hal Yang benar-benar Dia renungkan Tentang rasa sepi itu Dan mungkin Selama kebahagiaan Sudah mendapatkan Virasat-virasat Semacam ini Tentang diri dia Jika kamu sebelumnya Sudah mendapatkan Virasat-virasat Tentang diri dia Entah itu Dalam perasaan Dada Terasa sesak Seakan-akan Dada itu Ingin menjerit Menyebut nama diri dia Mengindikasi bahwa orang ini Lagi ngerasain Sepi Orang ini butuh Temen Butuh temen curhat Karena dia pengen Ngobrolin sesuatu Mungkin bulan September ini Adalah Atau mungkin juga Bulan September ini Ya selalu kebahagiaan Ada sebuah memori Yang mengingatkan dia Akan keluarganya Akan seseorang yang pernah Memberikan Hal terindah Bagi diri dia Namun orangnya Sudah gak ada di dunia ini Atau sudah meninggal Bulan September ini Ada kenangan Yang terefleksikan Dari Seseorang Anggota keluarga Atau mungkin juga Temen Atau mungkin juga Siapapun Dan dia ingin Bercerita Kepada Soal kebahagiaan Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Soal kebahagiaan Dia butuh dipeluk Kartunya adalah Sebuah hubungan Kalian bisa lihat ya Simbol orang yang sedang Memeluk disini Memeluk Peluknya kencang sekali Lalu ada sebuah Bulan Yang bersinar Bulan itu Simbol dari Emosional Pelukan disini Mengindekasi bahwa orang ini Memang Lagi pengen banget Dipeluk sama kamu Karena dia gak mau Kehilangan kamu Kalau ini adalah Twin Flame Energi pelukan ini Akan memberikan Sebuah kekuatan Yang besar Kalian saling Mengisi energi Satu sama lain Sehingga gak akan Rasa Sepi Kepin aku LDR Sama dia Gak bisa meluk Dia gimana Ceritanya Satu bagian Ada yang namanya Teknologi Yaitu video call Ada yang namanya Teknologi Yang namanya Chat Itu bisa kamu lakukan Jadi apapun Yang suatu bagian Rasakan Tentang diri dia Kalau mau LDR Mau apa Manfaatkanlah Teknologi Ya Jadi gak ada Kau mendang Mending Di channel Youtubenya Kepin Karena ini adalah Energi yang Cukup Membuat Kamu itu Harus Bekerja Lebih keras Lagi Untuk mengisi Kekosongan Hatinya Maka segala Bentuk Cara apapun Kepin Serahkan kepada Salah bagian Kepada orang ini Karena kamu yang Bertanggung jawab Terhadap dia Karena kamu adalah Twin Flame nya Kamu adalah Soulmate nya Kamu yang bertanggung jawab Atas ini semua Kepin hanya menyampaikan Apa yang dia rasa Dan orang ini memang Butuh pelukan dari kamu Dalam renungannya Dia mengatakan bahwa Aku butuh dipeluk Aku butuh orang yang Nemenin aku Ada banyak hal Yang mau buat Diri dia itu Terkadang itu Bisa menjadi Orang yang cuek Terkadang Bisa menjadi Orang yang Tidak peduli Karena mungkin Dia berpikir bahwa Sekelilingnya dia itu Tidak peduli sama dia Dan dia Sebenarnya capek Banget Salah kebagian Menghadapi Kehidupan Yang Sulit Oke Itu adalah Energi Signifikator Dari dia Kepada Salah kebahagiaan Dan ini Paling kuat itu adalah Energi Soulmate Energi Twin Flame Atau cinta secara Spiritual lainnya Yang memang Memfokuskan bahwa Dia butuh kamu Ini gak tau kenapa Kehidupan langsung Kesentak loh Energinya Sama orang Semacam ini Walaupun ini Pembacaan secara General Tapi gak tau kenapa Itu Kerasa langsung Di dada Mungkin Sahabat kebahagiaan Yang bisa Ngerasakan energi Kamu akan ngerasain Apa yang Kehidupan Rasakan Oke Bentar Kehidupan cut dulu Minum dulu Oke Lanjut Tadi videonya Kehidupan cut ya Minum dulu Kedistrak Langsung Energinya Kita akan cek Untuk Kata hatinya Dia yang Terdalam Seperti apa Mungkin yang baru Gabung di channel Youtubenya Kehidupan Bingung dengan istilah Cinta secara spiritual Twin Flame Atau Soulmate Kalian cek aja Di video-videonya Kevin yang sebelumnya Karena Kevin menjelaskan Secara detail Tentang makna-makna Koneksi Jiwa Dengan seseorang Apa kata hati Apa kata hati yang ingin dia Sampaikan kepada Selamat Kebahagiaan Berkaitan dari Perasaannya dia Kepada kamu Aku tak mengerti Aku tak mengerti Sebenarnya hubungan Seperti apa ini Hubungan yang cukup Mendalam Yang membuat diri dia Terkadang menderita Merasakan Perasaan yang selalu Terhubung kepada diri kamu Karena ada Sebuah rasa sedih Ada sebuah rasa sepi Membuat diri dia Tak tahu Sebenarnya Apa yang dia rasakan Apakah ini sedihnya Atas kehilangan Atau rasa rindu Dari anggota keluarga Atau Justru Adalah energi kamu sendiri Dari soal kebahagiaan Tapi dia berpikir Bahwa Dia pengen Dimengerti Secara mendalam Oleh kamu Walaupun kamu Sudah melakukan itu Tapi disini orang ini Benar-benar masih Membutuhkan kamu Secara emosional Lalu untuk Kata hati yang selanjutnya Aku Mencoba Menjadi seseorang Yang dapat Kamu percayai Soal kebahagiaan Orang yang sedang Kesedihan ini Orang yang sedang Merasakan kesepian ini Berusaha untuk tegar Berusaha Agar kamu percaya Sama dia Karena ada sebuah Kesadaran yang membuat Diri dia Bergerak semacam ini Artinya orang ini Memang Serius dengan kamu Dan dia Sedang belajar Untuk lebih bisa Memahami Tentang diri kamu Karena dia pengen Dipahami juga Oleh soal kebahagiaan Kamu mungkin Mengenal dia Orang yang egois Orang yang keras kepala Orang yang terkadang Ya Membuat kamu Kebingungan Tapi disini Dia belajar Untuk Lebih bisa Dipercayai oleh Kamu Karena ini adalah Keinginannya dia Lalu kata hati Yang selanjutnya Aku memaksakan Hubungan ini Dan aku Menyesalinya Ya Terkadang dia Memaksakan Sebuah kehendaknya Dia Tidak natural Dalam mencintai kamu Tapi ini adalah Sebuah perjalanan Yang membuat diri dia Berpikir bahwa Masalah yang dia Melalui Tentang hubungan ini Dia belajar Untuk lebih bisa Memahami kamu Karena Berkat dari Masalah-masalah yang Kalian melalui Membuat diri dia Berpikir Bahwa aku Sepertinya harus bisa Menjadi yang lebih Terbaik Menjadi Yang terbaik Untuk diri kamu Mungkin kamu Ada semangat Samtras itu Tentang dia Kamu sulit percaya Sama dia Tapi dia mencoba Untuk Sekali lagi Bisa dipercayai Oleh kamu Karena dia Kala itu Memang Memaksakan Sebuah hubungan ini Kepada Salah kebahagiaan Sehingga dia Berpikir bahwa Ketika aku Memaksakan Sebuah hubungan Semacam ini Membuat hubungannya Berat Maka dia berpikir Agar senatural Mungkin Kepada kamu Dan ini adalah Kata hati dia Yang terdalam Lalu kata hati Yang selanjutnya Aku tidak pernah Diharapkan Untuk jatuh cinta Saat kebahagiaan Apakah Teras isu Sudah hadir Dalam benaknya dia Jika dia Adalah pria Dewasa Atau perempuan Dewasa Dia mungkin Sudah Atau mungkin Juga Pernah mengalami Kegagalan Di dalam Rumah tangga Cinta Entah itu Broken home Entah itu Dia sendiri Yang pernah Bercerai Atau mungkin Juga dia Pernah mengalami Kegagalan Di dalam Sebuah cinta Sehingga Dia itu Kayak berpikir Bahwa Aku sebenarnya Tidak pernah Berharap Tentang cinta Aku Tidak pernah Berharap Cinta itu Harus seperti Apa Seperti Apa Tapi ketika Dia mengenal Diri kamu Dia sudah Membuka Hatinya Dia sudah Membuka hatinya Tadinya dia Tidak percaya Diri Tentang cinta Itu Tapi Salah kebahagiaan Yang memberikan Sebuah ketulusan Cinta Dan kebetulan Kamu adalah Cinta Secara Spiritualnya Ya pasti Akan terhubung Secara Spiritual Dan akan terhubung Kepada Perasaan Yang terdalam Makanya Dia sudah Mulai Membuka hati Kepada diri Salah kebahagiaan Dan dia Tidak bisa Berpisah Dengan kamu Untuk Energi Yang selanjutnya Kita harus Melepaskan Satu sama lain Yang dilepaskan Bukan hubungannya Suatu bagian Yang dilepaskan Itu adalah Perasaan Yang selalu tertahan Perasaan Yang gak terungkapkan Dia ingin Melepaskan itu Perasaan Yang tertahan Perasaan Yang gak bisa Diungkapkan Karena dia Memang sedang Belajar Agar kamu Percaya Sama diri dia Sehingga Dia bisa Terkoneksi Secara langsung Bahasa Secara verbal Atau mungkin Juga Koneksi secara Spiritual Dengan kamu Dengan telepati Atau koneksi batin Karena dia Ingin melepaskan Hal-hal Yang menghambat Hubungan ini Tapi bukan Melepaskan hubungan Ini adalah Energinya dia Lalu kata hati Yang terdalam Bagi diri dia Ya Ternyata memang benar ya Yang dilepaskan itu Bukan hubungannya Karena dia masih cinta Aku mencintaimu Hari ini Besok Dan seterusnya Aku hanya Bodoh Karena tak Mengakuinya Lebih awal Itu kan benar Soal kebahagiaan Dia gak Akan pernah mau Putus koneksi Hubungan dengan kamu Dia hanya ingin Melepaskan Kerasahan Sesuatu hal yang Mengenjal Di dalam hubungan ini Karena dia berpikir Dan dia merasakan Bahwa dia mencintai kamu Hari ini Besok Dan seterusnya Artinya orang ini Memang Mencintai kamu Sampai dengan detik ini Oke Ini adalah energinya Lalu untuk energi Yang selanjutnya Seperti apa Dari kata hatinya Dia yang terdalam Kita akan cek Untuk energi Yang selanjutnya Saud kebahagiaan Memikirkanmu Membuatku gila Dia memang Bisa gila Tanpamu Tanpamu Membuat diri dia Itu gak bisa Ngapa-ngapain Membuat diri dia Berada di kondisi Kecemasan Karena dia adalah Solmet Belahan jiwa kamu Atau mungkin juga Dia adalah Kembaran jiwa kamu Makanya ketika Gak ada Hubungan Gak ada status Atau mungkin juga Putus koneksi Orang ini pasti akan Selalu mikirin 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 kamu Dan dia pasti Pasti akan Berada di kondisi Kecemasan Lalu kata hati Yang selanjutnya Tak ada yang Membuatku Merasakan Seperti Yang kamu Lakukan Kamu yang terbaik Yang pernah Aku miliki Dia mengklaim Selamat Kebagian Bahwa Kamu adalah Orang yang terbaik Yang pernah Dia miliki Selain dari Anggota keluarganya Dia ya Yang sudah Tidak ada Dan kamu yang terbaik Karena mungkin Kamu sudah Mengisi hati Dan juga Kekosongan hatinya Lalu kata hati Yang selanjutnya Aku tak ingin Melepaskanmu Aku rindu Bersamamu Ternyata Dia rindu Dia kangen Sama kamu Ini adalah Sebuah renungan Di dalam Kata hatinya Dia yang terdalam Kepada Sahabat Kebahagiaan Bahwa Dia tidak Ingin Melepasmu Karena Dia rindu Ingin Selalu bersama Dengan Sahabat Kebahagiaan Oke Lalu untuk Kata hati Yang selanjutnya Alam semesta Berjuang Agar jiwa kita Untuk bersama Seperti Judul Kartu Oracle Di atas Ini kartunya Namanya adalah Soul Mirror Oracle Ya Soul Mirror Oracle Sudah pasti Berkaitan Dengan jiwa Sudah pasti Berkaitan Dari refleksi Jiwa kamu Sama dia Koneksi yang Lebih dalam Yaitu cinta Secara spiritual Dan Alam semesta Memang sedang Memperjuangkan Kalian Untuk bersama Jadi masalah Masalah apapun Yang terjadi Selama ini Dengan diri dia Berjuang saja Bertahan Sembali Salah kebahagiaan Memunculkan Sisi kesadaran Apa sih Fungsinya Apa sih Maksud dan tujuan Kedatangannya dia Apa sih Maksud semesta Menyatukan kalian Di sini Agar kalian Berjuang Untuk bisa Sali mensupport Satu sama lain Sehingga Ketika dia Berada di kondisi Semacam ini Ada kamu Yang menemani Ada kamu Yang memeluknya Agar dia Tidak Kehilangan arah Agar tidak Ngerasa Sepi di dunia ini Karena orang ini Capek banget Selat kebahagiaan Lelah dengan kehidupan Dan alam semesta Memang sedang berjuang Agar jiwa kalian Tetap bersama Ini ada kaitannya Juga dengan hubungan Paslef ya Ada kaitannya Juga dengan hubungan Paslef Lalu kata hati Yang selanjutnya Tidak peduli Siapa aku Dengan pikiran ini Selalu membawaku Ingin kembali Kepadamu Salah kebahagiaan Orang ini serius Ini bukan cinta Abal-abal Ini bukan cinta Monyet Ini bukan cinta Sesaat Ini adalah cinta Yang memang Terkoneksi Secara jiwa Dan dia Tidak peduli Siapa diri dia Apa yang dia pikirkan Karena energinya dia Menggerakkan Untuk datang Kembali Kepada diri kamu Kenapa selalu kembali Karena semesta berjuang Agar kalian itu bertemu Agar kalian bertemu Mungkin ini ada misi jiwanya Mungkin salat kebahagiaan bisa cek aja di videonya Kepin tentang Twin Flame atau Soulmate ya Tentang misi jiwa kalian Mengapa dia dikirim Untuk bertemu Denganmu Kayaknya pernah Kepin Bikin video itu deh Coba kalian cek ya Atau mungkin juga salat kebahagiaan pernah Nonton videonya Karena banyak Kadang lupa Videonya banyak kadang lupa ya Tapi yang jelas Energi orang ini tuh Gak peduli Siapa dia Apa yang ada di dalam pikirannya dia Tapi dia selalu hadir Selalu hadir Dalam kehidupan kamu Lalu untuk energi Yang selanjutnya Aku sangat egois Dan tidak dewasa Mohon maafkan aku Ini yang pengen dia lepas Ke egois Ke egoisannya Dia pengen melepaskan Ke egoisan ini Dan dia minta maaf Atas hal-hal Yang mungkin membuat kamu Tidak nyaman Karena ke egoisannya Dia disini Karena hubungan kamu Sedang berjuang Hubungan kamu Sedang Bertumbuh Tumbuh bersama Sehingga Apapun yang kalian rasakan Ini adalah Pembelajaran untuk saling Bisa memahami Satu sama lain Dan energinya dia Semacam ini Tergantung dari Situasi salat kebahagiaan ya Apakah kamu bisa Menghadapinya atau tidak Apakah kamu bisa berperan Terhadap Hubungan ini atau tidak Ini tergantung kalian Kan ini adalah Bacaan general Sekalian untuk keputusan Kebijaksanaan Kevin kembalikan kepada diri Salat kebahagiaan ya Oke Terkait itu Semua Ada energi apa sih Yang hadir untuk Pembacaan kita kali ini Ini bisa masuk ke Sodiaknya kamu Atau Sodiaknya dia Kita akan cek ya Untuk Sodiaknya dulu Untuk Sodiaknya Bisa masuk ke Sodiaknya kamu Sodiaknya dia Sodiak yang pertama adalah Capricorn Ada energinya Capricorn Lalu disini adalah Gemini Selanjutnya adalah Pisces Selanjutnya adalah Virgo Selanjutnya adalah Cancer Selanjutnya ada Libra Ada Leo Selanjutnya adalah Aries Ada Scorpio Dan yang terakhir disini adalah Sagitarius Kalau Sodiaknya Nggak usah nangis Nggak usah bermuram durji Ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Untuk Inisial Nama Bisa masuk ke Inisial Nama kamu Atau Inisial Nama dia Untuk inisial yang pertama Ada ruf N Untuk Nano Selanjutnya disini ada ruf O Untuk Oscar Selanjutnya disini ada ruf Q Untuk Queen Lalu disini ada ruf L Untuk Luna Ada ruf Y Untuk Yellow Ada ruf E Untuk Eropa Ada ruf B Untuk Bravo Selanjutnya ada ruf C Untuk Charles Ada ruf T Untuk Tango Selanjutnya Ada ruf M Untuk Mama Ada ruf R Untuk Romeo Selanjutnya disini ada ruf H Untuk Hotel Ada ruf S Untuk Singapur Selanjutnya ada ruf X Untuk Christmas Ada ruf F Untuk Fanta Ada ruf K Untuk Capin Ada ruf I Untuk Indonesia Ada ruf W Untuk Woman Ada ruf G Untuk Gamma Ada ruf A Untuk Alpha Dan yang terakhir disini ada ruf J Untuk Jamaica Ini adalah beberapa inisial lama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Capin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtubenya Jangan lupa tekan tombol notifikasinya Biar saat kembali-kembali tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya Gapin tunggu kalian di video-video selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Matahi Masyo Sampai jumpa